Kamu itu kalau buat aku ibaratnya cincau Cincau apa artinya? Cincau, cintanya cuma sama ibu-ibu galau Kamu tau gak cowok siapa yang paling bodoh di dunia ini? Siapa? Mantan kamu karena sudah melepas bidadari secantik kamu Masih kuliah, jurusan? Komunikasi Komunikasi, sebenernya jurusan komunikasi itu kurang cocok sama kamu Emang kenapa? Kalau kamu mau kuliah, ambil jurusan keperawatan Kamu kenapa? Ya biar kamu bisa ngerawat anak-anak kita nanti Saya ini kok curiga ya sama kamu ya Kenapa mas? Cewek cantik kayak kamu mau jadi pembantu Kamu ini mau ngerampok ya? Ya enggak lah mas, saya akan Enggak gimana, buktinya kamu udah ngerampok hati aku Halo yang Nanti aku jalan sama temen-temen aku ya Temu kangen Siapa aja? Temen SMA Sama cowok pasti kan? Ya iya ada cowoknya Tuh kan ada cowoknya Mau kemana sih kamu? Cuma nongkrong di cafe Saya tuh lagi nyari rumah seseorang Tadi saya muter-muter udah sampe daerah Pondok Indah Kok gitu? Begitu saya liat pelangnya taunya daerah Pondok Indah tinggal tulisannya tinggal Pondok doang Indahnya dimana? Indahnya pindah ke wajah kamu Cicak cicak-cicak apa yang bikin mati? Cicak apa? Coba jawabannya apa? Cicak napa? Kok cicak napa? Langsung ke kamar aja yuk Langsung ke kamar? Iya buka bajunya Buka baju? Iya nanti kalau gak dibuka bajunya kotor dong Emangnya kita mau ngapain? Betulnya tetap kamar yang bocok? Hari ini rumahnya berapa tingkat sih? Pakai lift gak kayak rumahnya Kikusumo? Enggak Oh Kikusumo pake lift Pakai lift Kayak banget tuh Kikusumo ya Mungkin lu cocok sama Kikusumo? Enggak mungkin Cocok Kalau orang cantik sedikit gak seneng Di depan cantik Hai Beb di belakang Ih najis ya dia Katanya rumah kita kerampokan ya ma? Iya pak Terus barang-barang kita habis semua ma? Iya pak Waktu elong mama diambil Mama diim aja? Iya pak Waktu mama dikerkosa Mama diucur lah? Enggak pak Mau goyang dikit Kalau istri bapak meninggal Allah bukan marah sama bapak Allah sayang Supaya bapak bisa kahwin lagi Tengok lah bu Tengok lah bu Kupancing sikit aja mereka ketawa lah Mestinya mereka kan